Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel melogege sahabat melogege saat ini tanaman saya sudah memasuki umur 12 hari setelah tanam atau 12 haste dan hari ini akan saya lakukan pemupukan lagi ya teman teman dan pupuk yang saya pakai yaitu pupuk komposti mungkin teman teman masih awam ya pupuk komposti apa dan caranya bagaimana itu nanti akan saya jelaskan untuk video selanjutnya dan untuk hari ini kita akan ini dulu teman teman ya update untuk tanaman meloge saya yang sudah umur 12 hari setelah tanam bagaimana pertumbuhannya jadi teman teman ikuti terus untuk video selanjutnya ya ini teman teman ya kondisi di dalam greener saya ini saya pakai lanjaran juga karena ini belum saya kasih tali teman teman nanti atasnya juga saya akan kasih tali ya jadi nanti untuk penyaga buah karena belum ada bambu kesananya dan kita akan lihat ya update untuk daunnya teman teman sekarang sudah umur 12 kita bilang sini kita hitung lagi ya teman teman sudah daun 1 2 3 4 5 dan mulai 6 daun mulai 6 teman teman ya dan hari ini akan dilakukan pengocoran lagi ya atau pemupukan dengan menggunakan dekomposter atau komposti teman 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 ya dan mungkin teman teman juga masih awam ya atau masih banyak yang belum tahu komposti apa itu yaitu komposti itu bahan bahannya lebih ke organik teman 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 ya jadi untuk pembuatan jadi lebih ke organik teman teman ya dan ini teman teman untuk yang saya kocorkan nanti tapi sebelumnya akan saya kocorkan dengan air biasa teman teman dan ini ya hasilnya 3 hari sebelumnya sudah daun 6 kalau untuk pertumbuhannya rata teman teman ya kita hitung juga yang ini ya 1 2 3 4 5 dan 6 ya rata semuanya ini juga sama dan ini yang F2 dari Sakata teman teman ya dan untuk beberapa hari ke depan ini akan dipolinasi karena ini di ruas ke-8 ini saya biarkan atau di dahan ya dahan ke-8 ini teman teman ini hasil dari komposti teman teman pemupukan komposti semoga yang lainnya ini yang untuk melon eksklusif orange ini nanti bisa F2 Sakata kayak gini ya pertumbuhannya bagus kalau untuk komposti sendiri ini berbahan organik atau kita lebih cenderung keterhatianan pembuatan sendiri teman teman ya untuk bahan bahannya itu kita buat sendiri dari mulai pupuk sampai pengendalian hama jadi lebih murah tapi untuk pemupukan ini tiga hari sekali tiga hari sekali kita kasih pemupukannya atau pengocorannya jadi metodenya ini juga sebelum dikocor komposti itu akan disiram atau dikocor dengan jadam sulfur dan jadam silika untuk takarnya itu per pohon itu 250 mili ya teman teman ya atau satu botol satu gelas aqua maaf satu gelas aqua per pohon nah nanti untuk kurang apa figur atau kurangnya bisa ditambahin lagi jadi gak fokus untuk 250 mili jadi teman teman bisa tambahin juga ya ini karena ini sudah rata berarti saya rasa cukup jadi kalau yang saya kasih ada contoh mungkin ya oke kita kesini teman teman kita lihat kita cari yang kurang jadi kayak ini teman teman ya ini saya rasakan kurang ini juga sama daunnya mungkin lima ini satu dua tiga empat lima masih lima dan itu juga jadi ketinggalan sama yang lain untuk pemupukannya itu saya tambahin porsinya itu ini teman teman kalau yang sama kan kayak gini ini daun enam satu dua tiga empat lima enam rata rata sudah enam lima enam teman teman yang ketinggalan lima dan untuk info selanjutnya akan saya update lagi di video umur nanti sekarang dua belas sekitar umur lima belas ya jadi teman teman bisa update terus video dari channel Melon GK untuk melon jenis orange ya melon eksklusif dari jepang dan ini sudah saya siapkan ini ya untuk seluruhnya nanti ini cuma tali biasa ya yang sini yang tengah cuma yang pinggir itu saya kasih daripada nganggur atasnya juga saya belum ada talinya apa belum ada bambunya jadi saya manfaatin lanjaran itu ya atau tajirnya itu ya oke teman teman terima kasih banyak jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati asal 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 o asal asal Terima kasih.